. Sejumlah anggota komunitas dari Turatea Peduli bersama BPBD Jeneponto berkunjung ke lokasi korban kebakaran di Kampung Bontang, Kelurahan Empuang Selatan, Jeneponto, untuk membawa sejumlah bantuan, Sabtu, 27 Maret 2021. Salah satu anggota komunitas Turatea Peduli, Irsal Cece kepada Awak Media mengatakan, pihaknya datang untuk membawa bantuan berupa sembako, makanan siap saji, uang tunai dan juga nantinya akan diberi 100 lembar seng. Menurut Irsal, bukan kali pertama Turatea Peduli menyalurkan sumbangan namun sebelum ke tempat ini pihaknya bersama rombongan telah mengunjungi beberapa titik di Jeneponto. Turatea Peduli ini tambah Irsal, akan terus ada untuk masyarakat dengan aksi-aksi heroik. Irsal pun mengajak masyarakat Jeneponto yang punya rasa peduli untuk bergabung dengan aksi sosialnya ini. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jeneponto, Syam Jaya mengatakan, pihaknya hari datang membawa bantuan sembako bersama dengan Tuarea Peduli. Menurut Syam Jaya, bantuan sembako dari BPBD Jeneponto yang dibawanya adalah sembako berupa beras, mie instan, air dos. Syam Jaya juga membenarkan jika Turatea Peduli menyumbang 100 lembar seng. Baik, untuk kegiatan Turatea Peduli hari ini, kita mengunjungi empat tempat. Yang pertama Bangkala, kebakaran Bangkala tadi. Terus kita mampir di Bontoramba, seorang putri, putri Turatea, yang sudah terkapar lama sampai umur 31 tahun karena penyakit pembesaran kepala dan penghambatan pertumbuhan badan. Ini kita kunjungi tadi dan sebenarnya cukup memperhatinkan. Itu aksi kedua kami. Aksi ketiga kami adalah mengunjungi kebakaran di Bontan. Nanti setelah ini ada lagi agenda saya yang terakhir adalah mengunjungi nenek sebatangkara yang sedang sakit di Mondo-Mondok. Di sana kita akan mengunjungi itu yang terakhir. Dan insya Allah ke depannya aksi-aksi heroik saya, Turatea Peduli akan tetap berada di tengah-tengah masyarakat Jeneponto. Untuk hari ini bantuan yang diberi untuk korban kebakaran yang dibontain? Alhamdulillah selain dari sembako, makanan, Turatea Peduli juga hari ini akan menyumbangkan seratus seng kepada korban kebakaran. Saudari kita atau sari batang kita ada di ngintang. Ini seratus seng. Insya Allah dalam waktu besok atau rusak, hari ini sengnya sudah sampai di tempat. Insya Allah. Itu besar yang ada di bontang ini atas musibah kebakaran. Jadi mungkin tadi didengar sendiri apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Yati Hasan Karinca ya. Bahwa insya Allah beliau akan menjanjuti, akan memberikan lagi bantuan yang jauh lebih banyak yang nanti akan disampaikan langsung oleh Adinda Irsal Seseh. Itu karena tadi ini dari Turatea Peduli ini sudah mengunjungi saat saya kebetulan bersama karena kita ini jaling kerjasama antara Badan Penanggulauan Bencana Daerah dengan Turatea Peduli ini ketika ada orang yang tidak mampu, ada orang yang sakit, yang susah untuk membiayai hidupnya. Kemudian ada orang kebakaran atau yang kena musibah. Saya ajak teman-teman atau sahabat saya Turatea Peduli untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangannya. Olehnya itu pada hari ini teman-teman atau sahabat-sahabat Turatea Peduli datang mengunjungi lokasi ini yang tadinya sudah ada di Desa Malumbungan kecamatan Bontor Rambat sudah dikunjungi tadi dan saat ini ada di Kelurahan Empuan Selatan kecamatan Binamu, Bupati Jenekonter. Olehnya itu silahkan Adinda Irsal Seseh untuk menyampaikan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatannya. Bantong apa saja? Untuk di Bonteng sendiri Pak Bantong apa saja? Untuk di Bonteng ini kita membawa midos, ya sembako, kemudian ada minyak, ada telur, kemudian ada berasnya. Dan itu cuma itu yang dari Badan Penanggulan Bencana hanya itu. Kemudian yang lainnya ini semua ini partisipasi dari sahabat-sahabat Turatea Peduli. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk kami dari Badan Penanggulan Bencana tapi yang tidak kalah pentingnya adalah Kepeduli yang ini dari Turatea Peduli. Mungkin akan dilaporkan ke Pak Bupati terkait dengan bantuan lainnya kepada para korban ini? Insya Allah akan kita sampaikan semua karena rata-rata, karena kebetulan ya, kebetulan walaupun sedikit ada logistik yang ada di kantor, tapi walaupun bagaimanapun, walaupun sedikit kita coba bagi-bagi rata-rata kepada semua yang korban. Karena kenapa ya mungkin anggaran yang sangat terbatas untuk bantuan logistik ini, olehnya itu insya Allah mudah-mudahan ke depan ini kegiatan-kegiatan untuk pemerintah daerah ini terkhusus untuk bantuan korban, atau musibah, atau bencana ini untuk bisa lebih ditingkatkan supaya kita ini yang terlibat secara teknis langsung bisa memberikan yang jauh lebih besar kepada korban-korban yang tidak pernah kita inginkan terjadi, tetapi namanya musibah setiap saat bisa terjadi. Terima kasih telah menonton!